hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Rizka HH channel kali ini kita mau jalan-jalan dari kota Dumai menuju ke kota Duri provinsi Riau melewati jalan tol nah kalau pada video sebelumnya kita udah pernah melewati jalan nasional atau jalan biasa kali ini kita mau mencoba jalan lewat tol dari kota Dumai menuju ke kota Duri nah sekarang kita udah berada di dalam jalan tolnya ya teman-teman sekarang kita udah berada di dalam jalan tol Permai atau tol Pekanbaru Dumai nah nanti kita akan keluar di pintu tol pinggir ya Nah kalau kita menuju dari Duri Dumai menuju Duri ini ada dua pintu tol yaitu tol pinggir dan juga tol batin solapan namanya nah kali ini kita memilih keluar di tol pinggir ya teman-teman ya Nah buat teman-teman yang penasaran jangan lupa ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa di like comment and subscribe ya nanti ini kita akan memperlihatkan dimana pintu keluar tolnya ya Nah sekarang ini beginilah suasana di dalam jalan tol Permai atau tol Pekanbaru Dumai nah memang jalanan ini tidak terlalu ramai ya teman-teman tapi kita tetap harus berhati-hati selamat datangnya nah buat teman-teman yang menuju ke kota duri dari kota dumai itu bisa juga keluar di pintu tol batin solapan ini ya teman-teman ya nah kalau ini kita keluarnya dari sebelum dari kota durinya teman-teman kalau kita belok nah disini nih sebelah kiri ini kita menuju ke pintu keluar tol batin solapan nah sekarang kita mau menuju ke pintu keluar tol yang di pinggir ya teman-teman nah jadi kita tetap terus melakukan perjalanan dalam tol ini nah satu lagi info buat teman-teman yang melewati jalan tol permai ini karena di sekitaran tol ini banyak terdapat habitat hewan-hewan ya teman-teman ya jadi tetap selalu waspada dan hati-hati dan tetap jaga keselamatan dan fokus dalam berkendara karena berdasarkan pengalaman kita kita itu udah pernah bertemu sekawanan hewan monyet ya teman-teman ya itu melintas ramai-ramai nah segerombolan gitu melintas di depan kita nah kalau kita tidak berfokus atau tidak konsentrasi itu juga bisa membahayakan ya teman-teman jadi diharapkan kepada teman-teman melewati jalan tol permai ataupun tol-tol lainnya mungkin ya nah untuk tetap terus waspada nah sekedar informasi juga di sekitaran tol permai ini juga terdapat terowongan gajah atau jalur gajah untuk perlintasan gajah ya teman-teman ya karena di sekitaran ini juga terdapat penangkaran gajah nah ini sebelah kiri ini adalah rest area pertama ya teman-teman ya rest area di kilometer 82 nah dan kemarin itu juga pernah di tol permai ini seekor gajah itu melintas lewat di atas jalan tol ini ya teman-teman nah jadi kita tetap harus fokus dan tetap harus waspada dan jaga kecepatan dan keselamatan berkendara nah jadi teman-teman yang mau keluar di pintu tol pinggir nah kita ini udah menuju ke pintu keluar tol pinggir ya teman-teman nah kita kita ambil jalur yang sebelah kiri kalau lurus itu ke depan itu adalah menuju arah ke pekan baru nah jadi kita melewati jalur yang sebelah kiri ini jalurnya memutar kita menuju ke pintu keluar tol pinggir nah itu ke sana itu adalah pekan baru ya teman-teman ya oke nah ini dia pintu tol pinggir ya teman-teman ya dan kondisinya juga tidak begitu rame nah itu sekitar 47.500 kita dari Dumai menuju ke tol pinggir ini pintu tol pinggir ini 47.500 ya teman-teman nah sekarang kita mau menuju lagi ke kota duri nah karena kita keluarnya ke tol pinggir jadi kita harus belok kanan atau mundur lagi menuju ke kota duri nah kalau kita belok ke kiri itu adalah menuju ke kota pekan baru melewati jalan biasa atau jalan nasional ya teman-teman jadi kita belok kanan menuju ke kota duri nah ini adalah jalan nasional atau jalan biasa nah dulu sebelum jalan tol ada kita harus melewati jalan ini ya teman-teman bertemu truk-truk dan mobil-mobil besar lainnya nah jadi sekarang karena udah ada jalan tol jadi udah sedikit lebih lega ya teman-teman ya dan juga perjalanannya jauh jadi lebih singkat kalau biasanya kita dari rumahnya ke pekan baru itu bisa 5-6 jam kalau sekarang cuma 1,5 jam udah sampai di kota pekan baru nah jalan tol terutama buat kita-kita yang suka berkendara yang suka traveling jalan tol sangat terasa manfaatnya teman-teman ya oke jadi beginilah suasana dari jalan nasional ya teman-teman ya di provinsi Riau jadi dari pintu tol pinggir itu kira-kira 10 kilo ya teman-teman kita mundur ke belakang menuju ke kota Duri dan itu tidak terlalu jauh ya teman-teman ya jadi buat teman-teman yang berkendara dimanapun berada tetap harus berhati-hati dan waspada ya teman-teman tetap fokus dan jaga kecepatan nah kalau di video ini kita terlihat berkendara sangat kencang atau sangat cepat ya teman-teman itu karena videonya kita kita tambah kecepatannya ya teman-teman jadi ini bukan kecepatan asli kita berkendara ya karena videonya ini dipercepat jadi teman-teman semua bisa melihat full perjalanan kita dari tol pintu tol Dumai menuju ke kota Duri via jalan tol nah jadi kalau kita melewati jalan nasional ini itu ketemu banyak sekali mobil-mobil besar ya teman-teman mobil-mobil tangki CPO mobil truk-truk tronton truk-truk sawit ya teman-teman ya ataupun mobil-mobil bawa kayu balak ya teman-teman ya nah jadi memang butuh nyali yang lebih kuat kalau melewati jalan nasional ini ya seperti yang pernah kita jalani dulu selama beberapa tahun dari kota Dumai menuju ke kota bukit tinggi ya teman-teman kita memang habiskan waktu sekitar 12-13 jam dan itu rasanya luar biasa ya teman-teman ya nah sekarang Alhamdulillah sudah terbantu dengan jalan tol ini jadi mau pulang kampung itu terasa sangat dekat siapa nih teman-teman disini yang berasal dari kota Duri ataupun kota Dumai boleh di komen-komen di kolom komentar ya teman-teman ya atau yang berasal dari kota-kota lain di Provinsi Riau boleh di komen-komen di kolom komentar untuk bersih laturahmi online semoga video ini bisa mengobati rasa penasaran ataupun rasa kayak ingin tahuan teman-teman yang belum pernah menuju ke kota Dumai ataupun kota Duri maupun Provinsi Riau ya teman-teman nah buat teman-teman yang penasaran seperti apa kota Duri boleh di cek-cek video kita sebelumnya ya teman-teman karena kita udah pernah mereview jalan-jalan di kota Duri ini nah sekarang kita udah sampai di kota Duri terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati